Informasi pilihan berikutnya, Saudara Calek Artis menuju Senayan. Nama-nama selebritas ramai menghiasi surat suara dalam pemilu 2024. Para pesawat ini saling berebut kursi di Senayan, baik dari jalur partai maupun jalur perseorangan. Berangkat dari status sebagai selebriti, sejumlah nama yang sudah dikenal akrab masyarakat kini mencoba peruntungan menjadi anggota legislatif. Dari hasil penghitungan suara sementara oleh Komisi Pemilihan Umum RI, sejumlah artis mendulang suara dengan jumlah cukup besar, sehingga berpotensi untuk melenggang ke Senayan. Sebut saja Alfian Syah Bustami, atau yang tertulis dengan Alfian Syah Komeng di surat suara pemilu 2024. Komeng maju untuk menjadi anggota legislatif dari jalur Dewan Perwakilan Daerah. Namanya pun sontak menjadi viral, antara lain karena perolehan suaranya yang melonjak untuk caleg DPD daerah pemilihan Jawa Barat, meski penghitungan suara masih terus dilakukan. Sedangkan dari jalur partai, artis Once Mekel dan Uya Kuya sama-sama berjuang untuk bisa menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan DKI Jakarta II. Once Mekel dari PDI Perjuangan dan Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional. Keduanya kini memiliki hasil penghitungan suara dengan jumlah yang cukup bersaing. Dari Dapil yang menjadi wilayah ibu kota yang disebut-sebut paling banyak memiliki caleg dari kalangan pesohor. Beralih ke Jawa Tengah, artis Nafa Urbah digadang-gadang lolos ke Senayan lantaran dari hasil penghitungan suara sementara, perolehan suara caleg dari Partai Nasdem ini cukup signifikan. Nafa sendiri mengaku hasil tersebut bisa jadi diperolehnya karena selama setahun belakangan dirinya semakin getol untuk terjun langsung ke masyarakat yang berada di Dapil Jateng 6. Dan untuk wilayah Jawa Timur, musisi Ahmad Dhani dari Partai Gerindra memperoleh suara yang patut diperhitungkan untuk lolos ke Senayan. Bersaing di daerah pemilihan Jatim 1 yang kerap disebut Dapil Neraka, Dhani bahkan termasuk dalam nama-nama yang berpotensi besar untuk mendapatkan kursi anggota Dewan. Sementara itu artis lainnya yang juga ikut mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan adalah Meli Guslau dari Partai Gerindra yang maju dari Dapil Jawa Barat 1 serta Ucok Baba dari P3 melalui Dapil 2 Banten. Menjadi artis bisa jadi memberikan keuntungan tersendiri karena sosok mereka sudah cukup dikenal di mata publik. Semoga amanah suara yang diberikan masyarakat benar-benar bisa dijalankan dengan baik jika nanti para tokoh-tokoh ternama ini benar-benar duduk menjadi wakil rakyat di Senayan. Tim Liputan, Kompas TV